Ketua Umum DPP PKB Muhaymin Iskandar mengingatkan jangan anggap enteng keseriusan Roma Irama untuk menjadi calon presiden. Partai yang didirikan mantan Presiden Abdurrahman Wahid pun mulai melirik Sang Raja Dangdut. Dengan pertemuan saya dengan Cak Imin dari DPP PKB menambah lagi sebuah keyakinan bahwa memang dorongan ini ada. Artinya saya telah menemukan siap. Optimisme Sang Raja Dangdut Roma Irama menjadi calon presiden pada pemilu 2014 makin menguat. Bukan hanya dukungan dari sejumlah ulama, partai politik pun mulai meliriknya. Itu tercermin dari pertemuan Roma dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaymin Iskandar hari Minggu di Jakarta. Muhaymin memang baru sebatas menanyakan keseriusan ayah dari Pedangdut Rido Roma itu. Tapi tak menutup kemungkinan Roma benar-benar akan dicalonkan PKB. Dalam sebulan terakhir, nama Roma Irama yang pernah aktif di P3 dan Golkar memang memenuhi jagad pemberitaan di tanah air. Pedangdut yang belakangan banyak berkipra sebagai Mubalik itu mengaku terpanggil menjadi Capres 2014 berkat desakan ulama dan para penggemarnya dari berbagai pelosok. Karuan saja, ketika nama bakal Capres hanya berkisar itu-itu saja, banyak yang menyambut baik kehadiran Roma. Namun lebih banyak lagi yang mencibir dan menganggap Roma Irama nimpi di siang bolong. Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul yang pernah berakting bersama Roma dalam sebuah film mengingatkan. Ada beberapa yang mendukung ini memang orang-orang partai politik. Tapi partai-partai yang mendukung ini ketua umumnya juga semua mau jadi calon. Artinya apa? Artinya hati-hati Pak Haji nanti jadi ATN. Tapi Muhaymin Iskandar justru mengingatkan, jangan melihat sebelah mata pada Roma Irama. Ya karena banyak yang menganggap ringan, menyepelekan Pak Roma Irama, melihat sebelah mata. Justru orang yang dilihat sebelah mata biasanya yang bagus. Mekanisme internalnya sendiri seperti itu. Ya memang hak asasi Bang Haji untuk berkiprah di dunia politik. Bahkan menjadi capres sekalipun. Soal hasilnya kita lihat saja nanti. Tim Liputanam SCTV melaporkan dari Jakarta. Apa yang hambanya lakukan? Tim Liputanam SCTV melaporkan dari Jakarta.